Halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya temen-temen jadi disini saya sudah jam 2 lebih dan lokasinya ada di daerah Sidoarjo Tanggulangin lokasi ini sudah beberapa kali kalian yang merekomendasi untuk mengeksplor di siang kondisinya untuk siang hari seperti apa seperti biasa ya temen-temen ya siang ataupun malam tempat ini emang tidak bisa untuk dimasukin ke publik alasannya ya masih banyak barang-barang yang ada di dalam dan perizinannya pun juga tidak boleh ya seperti biasa saya masuknya juga melompat pagar ya temen-temen jadi mohon maaf kalau misalkan ada ketidak sopanan tentang memasukin wilayah ini tempatnya sudah rimbun banget disini dan aku nggak sendiri temen-temen sama temenku dia penasaran pengen tahu kondisi siang hari tadinya tak suruh di warung aja tapi dia pengen masuk ya wes lah oke guys kita langsung aja dan hanya sekedar mengingatkan buat kalian yang muslim mungkin belum sholat asar yang belum sholat oke oke temen-temen disini nih nyamuk semua disini itu kena angin suaranya wah nyamuk nyamuk semua disini guys banyak nyamuk disini untuk kondisinya siang seperti ini bisa kalian lihat nanti hanya sepot-sepot tertentu aja yang bakalan saya ambil kita langsung menuju ke tempat titiknya tadi aku udah nyoba untuk drone nya ya temen-temen ya karena anginnya sangat kenceng jadi mungkin enggak begitu leluasa banyak peringatan-peringatan terus anginnya disini kenceng banget aku tuh sebenarnya penasaran di dalam tuh seperti apa gitu selamat menikmati selamat menikmati tempatnya udah rimbun banget temen-temen disini udah enggak kayak dulu-dulu tuh ya dulu tuh rimbun-rimbun masih bisa di dimasukin sekarang emang bener-bener tertutup wah kayak gitu loh bangunan-bangunan era jaman Belanda sebelumnya bangunan ini dipakai sebagai tempat pabrik gula ya waktu itu terus di alih fungsikan sebagai pabrik tenun dan sampai sekarang kondisinya seperti ini dan inilah terobong yang besar itu selamat menikmati 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 oke kes mungkin hanya sebatas itu ya seperti apa permintaan dari temen-temen pengi melihat kondisi yang seperti ini Tapi untuk memasukin tempatnya Atau gedungnya saya gak berani ya teman-teman Kalau gak ada izin Untuk memasukin ke dalam Kalau hanya sebatas luar Mungkin beberapa orang atau warga sini Emang tidak masalah dan dulunya Emang disitu ada tempat kolam Yang semacam kayak kolam Ikan ya bukan kolam ikan Kolam untuk mencucikan Tapi ada ikannya Oke teman-teman mungkin hanya sebatas ini Mohon maaf bila ada salah kata dari saya Saya Sang Espor Bundur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!